PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2023 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada akhir bulan November ini. Namun demikian, belum semua kabupaten kota menyodorkan usulan UMK tahun 2023. Salah satunya adalah Kota Semarang. Menurut pelaksana tugas wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, saat ini pihaknya masih mencoba untuk berunding dengan Apindo selaku perwakilan pengusaha. Seontara untuk pekerja sendiri menurutnya sudah mengusulkan angka sekitar 3,1 juta rupiah. Ia mengaku senang dengan upah pekerja tinggi, namun demikian menurutnya juga harus melihat kemampuan para pengusaha. Kalau buruh maunya Undang-Undang 78 plus inflasi plus yang lainnya gitu ya, tapi kan kemampuan dari pengusaha ini kan juga kita harus tahu. Dan kita nanti mengacu apa. Kalau katakanlah dari provinsi atau pusat mengacunya ke Undang-Undang 36, kita pakai Undang-Undang 78, ya kami sih sodorkan saja. Tapi kan keputusan terakhir ada di Bapak Gubernur. UMK Kota Semarang tahun 2022 mencapai 2.835.000 rupiah, naik sekitar 24.000 rupiah dari tahun 2021. Tahun ini masih akan ditentukan besarannya yang diharapkan dapat menjembatani keinginan pekerja dan pengusaha. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah